musik musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel berawasan besar oke kali ini kita berada di pasar teman-teman pasar di daerah bangsa usari tempatnya di Bedung Suko sekarang kita lihat pasar di kambing kacang atau kambing sejenis kita tahu seperti apa sih harga sekarang ini untuk kambing kambing tersebut langsung saja kita ke pedagang Assalamualaikum mas dengan mas mas Yusuf jenengan ini pedagang ini jenengan alamatnya yang mana mas alamat saya jelasnya curakalong oh iya gak apa-apa mas yang penting kambing-kambing juga dari sana mas ini untuk sekarang ini harga dari kambing seperti ini harganya berapa mas ternurung naik atau ternurung turun mas kalau sekarang ini kan musim masih kemarau iya masih kemarau itu kalau kambing itu harganya masih naik masih naik berarti ada hubungannya antar kemarau dan penghujan kalau musim penghujan itu rata-rata petani banyak yang paceklik istilahnya banyak yang menjual gitu tapi kalau sudah turun hujan mungkin dari rumput rumput sudah mulai ada mas terus ini profesi jenengan itu memang pedagang atau gimana mas ya sekaligus ya profesi saya bukan asli pedagang tapi cuma ikut ikut bapak ikut bapak belajar belajar hukum nganggur kuliah masih kuliah juga itu ikut bapak bantu-bantu tapi di rumah ini ternak enggak ternak enggak ternak supply aja tapi dari hasil pedagang ini gimana pak ya lumayan lah bisa istilahnya bisa menyambung hidup untuk biaya kuliah juga ya berarti termasuk di daerah Jember sekarang itu harga-harga dari kambingnya penjerung agak tinggi agak tinggi memang kalau dari peminatnya itu gimana sekarang peminatnya itu rata-rata banyak yang menjadi pengepul-pengepul kalau langsung dari konsumen jarang karena memang dengan harga relatif tinggi seperti ini otomatis konsumen itu akan sudah takut untuk ke pasar dengan harga yang seperti ini pak kalau dari penari sendiri ya itu takut kalau memang dari harganya memang ya dari ini dari bulan-bulan kemarin mungkin harganya enggak 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 turun-turun enggak turun-turun ya tapi untuk berdagang stabil ya tapi juga menguntungkan jika peternak itu menjual mungkin kalau peternak membeli memang terlalu tinggi pak ya terlalu tinggi tapi kalau jual itu sangat bagus untuk peternaknya ya berarti untuk breeding bagus tapi untuk perhubungan ini kurang bagus sekarang memang ada sisi lain positif dan negatifnya untuk naik dan turunnya kambing ini oke Mas terima kasih Mas nanti bisa sambung lagi ke lain waktu mungkin kita sambung-sambung ke kandang terima kasih Mas Yusuf Assalamualaikum Waalaikumsalam oke teman-teman memang masih belum turun tapi ada posisi dan negatifnya dari kenaikan harga kambing sekarang ini tidak bisa kita untuk langsung menjat dengan harga yang sangat tinggi harga tinggi kalau kita jual peternak breeding itu bagus tapi kalau pegumukan lebih baik ditunda oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih